Oke, akhirnya sampai. Mari siapin semua perlengkapan pantaiku. Yang pertama, kereta tarik. Jangan lupa bandonatnya. Semua siap. Pastikan terikat dengan sempurna. Sekarang waktunya ke pantai. Wah, dia gampang banget bawa barang-barangnya. Pinter. Yuk, berangkat. Waktunya hiking. Taraaa, danau yang indah. Ah, aku kepleset. Gawat, aku kejembur. Tara, tolong. Betty, tenang. Aku akan menyelamatkanmu. Oh, airnya dingin banget. Oh, kamu basah kuyuk. Lihat nih, sepatuku penuh air danau. Gini aja, cepet lepas baju basahmu. Kalau dipakai terus, kamu malah makin kedinginan. Iya, tapi kayak gini juga masih dingin. Bentar, aku cariin sesuatu dulu. Aku bikin api unggun ya. Koreku mana? Mana bisa bikin api unggun pakai korek basah, Jared? Mungkin ada barang lain yang bisa kita pakai. Yes, bungkus plastik ini pasti bisa. Aku udah terlalu kedinginan. Solusi apapun bakal aku coba. Aku mau ngebungkus kamu pakai ini dulu. Nanti pasti mendingan. Jangan lupa perutmu juga. Oke, sekarang tinggal potong bagian depannya. Sekarang kamu punya jaket bungkus plastik. Wow, beneran jadi lebih hangat. Kamu pahlawanku. Oke, ayo turunin bareng-bareng. Yes, pantai. Aku datang. Jared, tunggu. Jangan pergi dulu. Tiupin bandonatku dulu dong. Hah? Aku? Kan kamu yang bawa. Oh, oke lah. Nih, beres. Siap. Ayo kita nyebur. Wow, aku suka berenang. Hah, ya ampun. Kempes lagi. Yah, banyak berlubang. Nyebelin banget. Dan Jared udah berenang sendirian. Nih, galin aku. Aku jadi gak mood hari ini. Terus aku harus ngapain dong? Hah? Botol ini kan berisi air. Berarti bisa aku pakai buat menampung udara juga. Kosongin dulu. Lalu ambil tali. Bikin simpul di salah satu sisi tali. Di sisi satunya, ikat pakai zip tie. Aku suka banget pakai zip tie. Suaranya seru gitu. Kencangkan sampai semaksimal mungkin. Beres. Yang ini selesai. Lanjutin ke satunya. Ikat zip tie lagi di sini. Ingat, harus ditarik sampai erat ya. Sip. Aku udah bikin banyak. Siapa yang butuh bandonat tadi? Bukan aku. Soalnya aku udah punya ini. Saatnya berenang. Wah, Betty bikin apa tuh? Keren juga. Aku bikin sendiri loh. Ayo lanjut. Kita cari yang lebih dalam. Aku di belakangmu. Jangan sampai ada yang ketinggalan sedikitpun. Jared puter deh. Aku mau masukin ini ke ranselmu. Telurnya jangan lupa. Eh, tapi kalau malah pecah gimana? Hmm, tunggu sebentar. Aku baru aja dapet ide. Waktunya memecahkan telur. Lebih tepatnya semua. Lalu kita kocok. Beres. Selanjutnya ambil botol kosong. Tuang semua telurnya ke dalam. Keren kan? Gak tumpah sama sekali. Tinggal tutup deh. Selesai. Telur siapa, Kay? Caramu aneh, Betty. Yakin gak mau makan telur dadar pas berkemah nanti? Mau sih. Tapi kenapa gak pake kos kaki? Tinggal masukin telurnya ke dalam. Gimana? Kos kaki telurku lebih keren, kan? Oh, Jared. Tinggal dimasukin ke ransel deh. Oke, udah siap pergi belum? Akhirnya, tendanya udah siap. Tapi sekarang aku lapar. Serius? Oke, gak apa-apa. Aku bikinin sesuatu ya. Ini wajan buat gorengnya. Mana coba telurmu? Ada di sini pastinya. Oh, kayaknya ada kecelakaan dikit. Hah, udah kubilang kan idemu itu aneh. Ngeyel sih dimasukin ke sana. Untung aku bawa botol telur. Kalau dimasukin ke sini kan lebih aman. Lihat, tinggal dituang aja ke wajan. Telur kita udah mateng. Makin lapar gak kamu? Waktunya makan. Hmm, makanan selalu terasa lebih enak pas berkemah. Pagi ini dingin banget. Bisa lebih cepat bikin apinya. Uh, tinggal sebentar lagi kok. Sekarang tinggal ditiup-tiup. Ayo, dikit lagi nyala. Udah kelihatan dari sini. Aku perlu niup lebih keras nih. Oh, aku mulai pening nih. Jared, kamu gak apa-apa. Kamu barusan nyembur muka aku ya? Ya iyalah, orang kamu pingsan. Udah deh, istirahat dulu. Hah? Tapi... Yap, aku punya ide baru. Aku butuh dua botol plastik buat ide yang satu ini. Masukin salah satunya kayak gini. Biar jadi pompa. Gimana? Gak perlu niup lagi kan? Lihat, Jared. Bisa beneran. Hah? Apaan? Oh, keren. Apinya nyala. Gampang kan? Cuma butuh botol. Uh, sekarang aku kepanasan nih. Tempat ini bagus ya. Aku juga bawa sesuatu buat kamu. Oke, buka matamu. Cantik banget. Aku suka. Semuanya kuning. Kecuali yang ini. Yang ini istimewa sama kayak kamu. Aw, kamu so sweet banget. Suasananya jadi romantis. Oh, nyamuk. Dia gigit mukamu. Makasih udah nyelamatin aku. Lanjutin lagi. Sekarang ada nyamuk di mukamu. Oke, kayaknya udah pergi. Aw. Aduh, aku juga. Dimana-mana nyamuk. Huh, nyebelin banget. Aku mau balik ke tenda. Ah. Jangan, Betty. Tunggu. Titip sebentar dulu. Lihat, botol air ini bisa nyelamatin kita. Aku butuh satu botol yang dibelah dua. Sama pengundang serangga dan air. Tuang bubuk ini ke botol. Lalu tuang air ke dalamnya. Kayaknya segini cukup. Lalu pasang bagian atasnya terbalik. Beres. Aku bikin perangkap serangga nih. Gimana, Betty? Semua serangga hilang, kan? Hah, bener juga. Aku jadi lega. Semua masuk ke dalam botol dan gak bisa terbang keluar tuh. Lanjut ke urusan awal. Uh, ranting yang ku bawa banyak banget. Banyak dari mana? Fiu, pegel juga. Air, bagi dikit dong. Tenggorokanku kering. Boleh. Nih, minum. Loh, mana sisanya? Kamu ngabisin semuanya. Sekarang aku harus minum apa? Gak pengertian banget tuh. Maaf, aku cariin lagi deh. Aduh, yang ini juga kosong. Bentar, gimana kalau yang di sini? Eh, kayaknya yang ini kosong juga. Hmm, makasih loh, Jared. Tunggu di sini ya. Untung di deket sini ada air. Gak kotor-kotor banget lah. Baunya aman. Betty, nih aku ambilin air. Air apaan nih? Kamu ngambil dari mana coba? Kamu kira ini aman diminum? Oh, kita punya arang. Hmm, kayaknya aku selamat. Pertama, tuang air kotor ini ke cangkir lain. Ih, jorok banget. Mana mau lah aku minum. Oke, sekarang ambil botolnya dan juga kain kasar. Tutup mulut botolnya pake ini. Kencengin pake karet gelang biar gak lepas. Kayak gini. Bagian bawah botolnya udah aku potong nih. Lalu, isi bagian atas botolnya pake arang yang dari api unggun. Abis itu masukin pasir. Sip, selanjutnya batu. Tapi jangan sampe penuh ya. Abis itu pasir lagi. Lalu, isi pake batu sampe penuh. Sekarang aku bisa naruh botol ini di atas tempat minumku. Tinggal tuang airnya ke filter buatanku. Bebatuan dan pasir ini akan menangkap semua kotoran. Dan arangnya bikin airnya jernih. Lihat, air bersihnya mulai menetes kan? Semua airnya sudah dituang dan disaring. Jadi jauh lebih bersih kan? Wow, aku jadi haus lagi. Enak aja. Air ini buatku. Seteguk aja please. Boleh ya? Oke, boleh. Lagian yang ngambil airnya kan kamu. Hore! Wah, rasanya enak. Kamu lebih suka main ke pantai atau berkemah? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk video seru lainnya kayak gini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.